Aparat kepolisian dari jajaran Polda Jambi dan Polres Muarok Jambi melakukan pembubaran paksa aksi pemblokiran jalan perusahaan PT. Fajar Pematang Indah Lestari atau PT. FPIL oleh warga di Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muarok Jambi. Aksi pembubaran paksa ini pun berlangsung recu. Polisi tampak menangkap sejumlah pria peserta aksi pemblokiran. Aparat kepolisian dari jajaran Polda Jambi dan Polres Muarok Jambi melakukan pembubaran paksa aksi pemblokiran jalan perusahaan PT. Fajar Pematang Indah Lestari atau PT. FPIL oleh warga di Kecamatan Kumpe Ulu. Meski sempat melakukan perlawanan, namun warga peserta aksi tersebut tak berkutik saat polisi mengemankan mereka. Warga dari Lusun Pematang Bedaro, Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muarok Jambi ini pun diborgol dan diamankan oleh pihak kepolisian dari lokasi kejadian. Sementara itu warga peserta aksi dari kalangan ibu-ibu terlihat menangis histeris saat aksi mereka dibubarkan pihak kepolisian. Bahkan salah satu dari emak-emak ini pun histeris dan sempat pingsan setelah dipaksa polisi harus keluar dari lokasi pemblokiran jalan. Diketahui warga telah melakukan aksi pemblokiran jalan perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. FPIL 98 sejak dua pekan lalu. Sehingga perusahaan tersebut tak bisa beroperasi. Sebelum pembubaran paksa, polisi sebelumnya telah memberi peringatan ke warga bahwa aksi warga ini telah melanggar undang-undang tentang penyampaian pendapat di muka umum sehingga terpaksa dibubarkan. Mungkin secara awamnya bisa disampaikan seperti ini. Apakah mereka merasa menanam? Kalau memang tidak merasa menanam, silakan hati nuraninya bicara. Salah nggak kalau dia memanen atau menuduh jilat? Itu secara awamnya supaya mudah dipahami oleh masyarakat. Ya kami sudah himbau dari tim du juga sudah merapatkan silakan apabila memang ada di dasarnya. Tapi sampai sekarang ini tidak ada. Mereka hanya mengandalkan aksi-aksi provokatif dan pendudukan lahan. Untuk saat tadi, ya mengalang-alangi untuk kegiatan kami menaktifkan perusahaan ini. Tapi nanti dalam pemeriksaan apakah memenuhi unsur atau tidak untuk proses selanjutnya dalam pemeriksaan. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.